. Majelis Ulama Indonesia, MUI, dan Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, beri usul penghentian tayang 5 program Ramadan di beberapa stasiun televisi, TV, swasta. Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada tanggal 17 Mei hingga tanggal 31 Mei tahun 2018, dua lembaga itu menemukan sejumlah hal yang melampaui kepatutan dan kepantasan yang dilakukan program-program tersebut. Oleh karena itu, MUI merekomendasikan stop tayang untuk program Ramadan di rumah Uya. Brownies Sahur, Ngabuburit Happy, Sahurnya Pesbuker, serta Pesbuker Ramadan. Menanggapi hal tersebut Uya Kuya angkat bicara. Ia mengatakan program miliknya telah membantu menyelesaikan masalah orang. Namun siapa sangka mendengar pernyataan Uya Kuya, Netter tidak terima hingga beberkan sebuah fakta. Akun Instagram Taante garis bawah rempong menunggah tiga buah video yang berisi tanggapan Uya Kuya perihal. Usulan MUI Di video yang diunggah sekitar satu jam lalu itu, Uya didampingi dengan sang istri. Astrid mengatakan dirinya baru tahu mengenai kabar tersebut hari ini. Saya baru dengar tadi tuh, ujar Uya, Kamis. Tanggal 7 Juni tahun 2018. Titik. Uya menjelaskan dirinya dan tim acara rumah Kuya selalu melakukan evaluasi setiap harinya. Ia juga mengatakan dirinya selalu mendengar segala masukan tentang acaranya tersebut. Menurut saya sih kita setiap hari kita selalu mengevaluasi program kita dan mendengar masukan dari mana-mana, ucap Uya. Uya menerangkan mengapa di acara rumah Uya para bintang tamu selalu beradu mulut. Menurut Uya hal tersebut dapat terjadi karena orang-orang yang datang ke acaranya tengah dirundung. Masalah Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka dibutuhkan komunikasi. Walau komunikasi tersebut terkadang berujung debat, menurut Uya itu adalah hal yang wajar. Cuma mungkin perspektif acara rumah Uya itu kan, orang yang datang sudah pasti punya masalah. Kenapa pengen datang ke rumah Uya? Pasti karena ingin diselesaikan. Jadi kalau ada perdebatan, keributan mulut itu wajar, jelas Uya. Namun Uya dapat menjamin bila di acaranya tidak akan ada bentuk kekerasan secara fisik maupun Verbal Tapi saya jamin di rumah Uya itu tidak pernah ada yang namanya kekerasan fisik. Di rumah Uya alhamdulillah sudah 3 tahun lebih enggak pernah ada yang namanya kekerasan fisik. Kata-kata kasar baby aneng Saya jamin, ujar Uya Uya kembali menegas kena jika di acaranya terdapat perdebatan itu adalah sesuatu yang wajar. Kalau perdebatan itu wajar, karena di rumah Uya itu klarifikasi dan tak bayum. Ujar Uya Pria beranak dua itu bahkan berani mengatakan Setiap orang yang datang ke acara rumah Uya menjadi lega karena permasalahannya telah diselesaikan. Dari orang-orang yang datang selalu lega malahan, masalahnya selesai, jelas Uya. Uya mengatakan memang sudah jadi tugas manusia sebagai umat beragama untuk membantu orang lain dalam Menyelesaikan masalah. Tugas kita sebagai umat beragama umat di dunia adalah membantu orang saat bermasalah. Ujar Uya Bahkan Uya mengaku bangga pada acaranya. Karena acara tersebut menurutnya telah berhasil menyelesaikan masalah orang-orang. Jadi menurut saya, saya bangga. Satu-satunya program reality show yang siaran langsung menyelesaikan masalah di sini dan orang datang tanpa paksaan loh. Jelas Uya. Namun mendengar pernyataan Uya di video tersebut netizen tidak terima. Video tersebut telah dikomentari oleh ribuan pengguna Instagram. Kebanyakan netizen mengatakan acara rumah Uya adalah sandiwara semata. Jadi orang yang datang adalah aktor bayaran. At Erfina Garis Bawah Rahman Rumah Uya orang yang datang karena masalah. Titik Titik Masa si teman gue aja dibayar buat masuk rumahku ya. Bukan datang karena masalah ya. Ya intinya masalahnya pura-pura gitu loh. Kasian aja kan ada orang-orang yang ngerasa itu masalah beneran. Petik satu At Amelia Septiani 79 Apaan si lo ke acara settingan? Masyarakat Indonesia JGGK sebodoh itu keles At Adel Garis Bawah Lubies Dimana realnya Orang bodoh yang mau up masalah pribadinya ke TV Jelas bingget itu settingan semua At Novi Paulus 119 Masyarakat gak bodoh mas At King Garis Bawah Uya kuya acara settingan kok de bilang real Titik Petik satu Etiana Garis Bawah Mami Garis Bawah Rafli Semua cuma talent yang dibayar kok Keliatan banget tetetelah dramanya Tribunnews.com jadi bagaimana menurut anda? Sub indo by broth3rmax